selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan kompetensi dasar itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan langkah-langkah menyusun teks persuasif kemudian yang kedua adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menulis teks persuasif dengan mempertimbangkan aspek struktur dan kebahasaan kita kembali ke materi kemarin sejenak pak guru sampaikan contoh teks persuasif pernahkah kalian ke bantar gebang atau tempat-tempat pembuangan air akhir lainnya lautan sampah menumpuk jumlahnya terus dan terus bertambah semua sampah bercampur mulai dari sampah rumah tangga tak jarang juga sampah industri bercampur baur dalam satu area pembuangan sistem pembuangan macam ini tidak baik bila diteruskan pemerintah di masing-masing daerah mulai menyediakan tempat sampah lima warna lima warna tersebut mewakili jenis-jenis sampah yang dibuang mulai dari organik non-organik non-organik B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun non-organik berbahan kertas dan sampah residu seperti baterai atau barang elektronik menurut survei kata data inside center sebanyak 50,8% masyarakat kota besar tidak memilah sampah namun penumpukan sampah tidak serta-merta salah masyarakat meski sudah membuang membuah sampah dengan memilah nyatanya ketika diangkut sampah akan dimasukkan dalam satu truk lalu dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA tidak ada upaya untuk mengolah sampah menjadi barang yang berguna maka dari itu untuk mengurangi volume sampah di TPA kita bisa mengolah sampah kita sendiri sampah organik kita dijadikan bisa dijadikan kompos sampah plastik bisa kita beri pada pemulung atau pengeracin tas dari plastik bekas sampah besi dan elektronik kita beri pada pengepul rongsokan mari sebisa mungkin memanfaatkan sampah dimulai dari rumah kita sendiri mengurangi penumpukan sampah juga berarti menyelamatkan bumi lingkungan hidup kita nah anak-anakku yang berbahagia berdasarkan contoh yang tadi pak guru sudah sampaikan teks tersebut termasuk ke dalam teks persuasif dikarenakan di dalamnya berisi tentang ajakan ajakan untuk apa yaitu ajakan untuk masyarakat melalui rumah-rumah itu sudah mengolah sampah ada yang diolah menjadi kompos ada juga yang dipilah-pilah ke tukang rongsok itu mengapa teks tersebut dikategorikan ke dalam teks persuasif pada materi pelajaran yang kemarin kita telah mempelajari tentang struktur teks persuasif Pak Guru ingatkan kembali bahwa struktur teks persuasif itu memuat empat hal yang pertama yaitu pengenalan isu yaitu berupa penyampaian mengenai dasar dari masalah tulisan atau pembicaraan dapat berupa keresahan penulis terhadap masalah yang diangkat atau dibicarakan kemudian struktur yang kedua berupa rangkaian argumen berisi pendapat pendapat penulis yang diperkuat dengan data dan fakta untuk meyakinkan pembaca tentang pernyataan yang disampaikan kemudian struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan atau ajakan ajakan berupa bagian yang berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk mengikuti pendapat dari teks atau dari penulis yang disampaikan dan struktur yang keempat yaitu penegasan ulang meyakinkan kembali kepada pembaca terhadap pernyataan pendapat dan ajakan yang telah disampaikan sebelumnya inilah struktur teks persuasif dan kita sudah belajar tentang struktur teks persuasif ini pada pertemuan sebelumnya kemudian pak guru ingatkan kembali tentang unsur kebahasaan teks persuasif unsur kebahasaan teks persuasif itu adalah sebagai berikut yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas contohnya jika teks berkenaan dengan permasalahan remaja maka persuasi akan menggunakan kata internet narkoba reproduksi artinya kata-kata teknis ini adalah kata-kata yang dibicarakan atau selalu dekat dengan pembicaraan atau permasalahan yang kita sampaikan kemudian yang kedua menggunakan kata-kata penghubung argumentatif seperti sebab karena jika dengan demikian akibatnya oleh karena itu dan lain-lain yang ketiga untuk membuat penulis seolah-olah berada di pihak yang sama dengan pembaca dan sepakat sehingga lebih terpujuk oleh penulis biasanya teks menggunakan kata ganti kita contoh kalimatnya kita harus berjuang bersama melawan permasalahan ini yang keempat yaitu menggunakan kata kerja mental seperti memprihatinkan memperkirakan mengagumkan diharapkan menduga berpendapat berasumsi menyimpulkan dan lain-lain yang kelima menggunakan kata-kata perujukan dalam pemaparan fakta seperti berdasarkan itu merujuk pada pendapat titik-titik jadi artinya ada dasar yang kita jadikan sebagai pedoman untuk kita menyampaikan pernyataan yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja imperatif seperti penting harus sepantasnya jadikanlah dan lain-lain ini adalah unsur kebahasaan teks persuasif kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari KD menyajikan teks persuasif maka langkah-langkah yang harus kalian perhatikan di dalam menyusun teks persuasif adalah sebagai berikut yang pertama menentukan tema ini berisi bujukan utama nah setelah menentukan tema maka kemudian kita menyusun rincian struktur ingat strukturnya itu tadi ada empat yaitu pengenalan isu rangkaian argumen ajakan ajakan atau pernyataan ajakan dan penegasan kembali ini kita rinci apa yang akan kita sampaikan di dalam pengenalan isu rangkaian argumentasi pernyataan ajakan dan penegasan kembali kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan kita cari bahan yang kita butuhkan yaitu berupa fakta data dan pendapat dari mana kita mencari data-data itu kita bisa menggalinya melalui informasi-informasi yang aktual yang keempat yaitu mengembangkan teks setelah kita menentukan tema menyusun rincian struktur kemudian mengumpulkan bahan lalu kita langkah yang terakhir yaitu mengembangkan teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan jadi langkah-langkah menyusun teks perusahaan itu ada empat yang pertama itu adalah menentukan tema kemudian yang kedua adalah menyusun rincian struktur kemudian yang ketiga mengumpulkan bahan berupa fakta dan pendapat dan yang keempat yaitu mengembangkan teks mari kita coba untuk membuat penerapan langkah-langkah menulis teks persuasif sebagai contoh tadi langkah pertama yaitu menentukan tema kita ambil contoh temanya berupa kebersihan lingkungan setelah kita tentukan tema maka kita tentukan rincian strukturnya strukturnya tadi ada empat yaitu pengenalan isu kemudian rangkaian argumen ajakan ajakan atau pernyataan ajakan dan yang keempat adalah penegasan ulang kita mulai dengan struktur yang pertama yaitu pengenalan isu sebagai contoh dari tema yang ada kita membuat sebuah paragraf tentang pengenalan isu apa yang akan kita sampaikan kebersihan lingkungan adalah hal terpenting dalam kehidupan kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan akan dipenuhi sampah hal ini akan menjadi sarang penyakit yang dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia jadi dalam pengenalan isu ini kita mencoba untuk menuliskan apa yang menjadi keresahan kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita kemudian yang kedua yaitu rangkaian argumentasi sebagai contohnya kita tuliskan seperti tampak di layar yaitu namun dengan adanya kebiasaan menjaga kebersihan maka kesehatan kita juga akan terjaga dalam agama islam pun diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman hal ini berarti seluruh umat islam harus menjaga kebersihan diri serta lingkungannya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya akan memberikan dampak dan manfaat yang lebih baik untuk kita sampah merupakan masalah di lingkungan tempat tinggal yang tidak akan ada habisnya masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan membuat masalah ini semakin buruk misalkan saja selokan sungai-sungai yang terdapat di lingkungan kita banyak dipenuhi sampah hal ini tentu akan menyumbat aliran air air akan menggenang tidak dapat mengalir sampah yang menimbulkan bau tidak sedap dan dapat menjadi sarang penyakit akibatnya saat musim hujan tiba selokan atau sungai meluap dan menyebabkan bencana banjir perlu saya tegaskan disini bahwa di dalam rangkaian argumentasi itu kita mencoba menyampaikan pendapat yang disertai dengan data-data ataupun fakta yang ada di sekitar kita sehingga di dalam hal ini kita ingin mencoba untuk meyakinkan kepada pembaca atau kepada orang lain agar bahwa sampah yang ada di sekitar kita itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi diri kita yaitu yang pertama bisa menyumbat aliran sungai dan yang kedua bisa menimbulkan bau yang tidak sedap kemudian pada struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan kita mencoba untuk menuliskan bahwa disini kita mengajak mengajak semua orang agar mau melaksanakan apa yang kita sampaikan pernyataannya sebagai contoh adalah sebagai berikut marilah kita kita mulai dari lingkungan keluarga sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya kemudian kita bersama warga masyarakat sekitar untuk membiasakan membersihkan sampah yang berserakan dengan begitu akan menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih jadi disini adalah kita mengajak kepada masyarakat kepada pembaca dengan ajakan yang bagaimana yaitu dengan menggunakan ajakan yang mengajak untuk menjaga kebersihan lingkungan yaitu dengan cara kita tidak membuang sampah di sembarang tempat atau dengan membiasakan dengan hidup bersih kemudian yang keempat struktur yang keempat yaitu penegasan kembali pada pernyataan penegasan kembali ini kita mencoba untuk menegaskan hal yang kita sampaikan berupa ajakan tadi kepada masyarakat atau kepada pembaca agar betul-betul dapat diikuti oleh seluruh warga ataupun oleh seluruh pembaca dengan pernyataan sebagai berikut oleh karena itu seluruh warga masyarakat harus selalu menjaga kebersihan lingkungannya mari lingkungan kita selalu dijaga dan bebaskan dari sampah agar menjadi lingkungan yang bersih dengan menjaga kebersihan tersebut hidup kita akan senantiasa sehat dan nyaman nah ini kita sudah mengurekan berdasarkan struktur teks persuasif dari keempat struktur yang ada sudah kita berikan catatan-catatan ataupun hal-hal yang akan kita sampaikan pada teks yang akan kita buat kemudian langkah yang ketiga yaitu kita mengumpulkan bahan bahan tadi disampaikan di depan bahwa bisa berupa fakta dan bisa berupa pendapat bahan-bahan yang berupa pendapat misalnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya akan memberikan dampak dan manfaat yang lebih baik untuk kita pendapat yang lain sampah merupakan masalah di lingkungan tempat tinggal yang tidak akan ada habisnya masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan dapat membuat masalah ini semakin buruk kemudian bahan yang berupa fakta masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan membuat masalah ini semakin buruk selokan sungai-sungai yang terdapat di lingkungan kita banyak dipenuhi sampah hal ini tentu akan menyumbat aliran air kemudian D air akan mengenang tidak dapat mengalir kemudian yang E sampah yang basah menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat menjadi sarang penyakit terakhir F akibatnya saat musim hujan tiba selokan atau sungai-sungai meluap dan menyebabkan bencana banjir ini adalah bahan-bahan yang kita kumpulkan berupa fakta dan pendapat dan sebagai langkah terakhir adalah kita akan mengembangkan hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan dari bagian tema kemudian rincian strukturnya dan kemudian kumpulan bahan-bahan yang kita dapatkan itu kita akan kembangkan menjadi teks persuasi dari langkah-langkah yang sudah kita tempuh pada bagian-bagian sebelumnya maka pengembangan teks tersebut adalah sebagai berikut untuk judul mohon nanti diberikan pada akhir ketika teks sudah dibuat jadi anak-anakku jangan membuat judul terlebih dahulu sebelum teks itu dibuat tetapi yang baik adalah anak-anakku membuat teks terlebih dahulu barulah berikan judul sehingga judul itu tidak akan menyimpang dari isinya kebersihan kebersihan lingkungan adalah hal terpenting dalam kehidupan kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan akan dipenuhi sampah hal ini akan menjadi sarang penyakit yang dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia namun dengan adanya kebiasaan menjaga kebersihan maka kesehatan kita juga akan terjaga dalam agama islam pun diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman hal ini berarti seluruh umat islam harus menjaga kebersihan diri serta lingkungannya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya akan memberikan dampak dan manfaat yang lebih baik untuk kita sampah merupakan masalah di lingkungan tempat tinggal yang tidak akan ada habisnya masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan membuat masalah ini semakin buruk misalkan saja selokan sungai-sungai yang terdapat di lingkungan kita banyak dipenuhi sampah hal ini tentu akan menyumbat aliran air air akan menggenang tidak dapat mengalir sampah yang menimbulkan bau tidak sedap dan dapat menjadi sarang penyakit akibatnya saat musim hujan tiba selokan-selokan atau sungai-sungai meluap dan menyebabkan bencana banjir marilah kita mulai dari lingkungan keluarga sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya kemudian kita bersama warga akan menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih oleh karena itu seluruh warga masyarakat harus selalu menjaga kebersihan lingkungan lingkungan kita selalu dijaga dan bebaskan dari sampah agar menjadi lingkungan yang bersih dengan menjaga kebersihan tersebut hidup kita akan senantiasa sehat dan nyaman berdasarkan pengembangannya maka jika kita lihat teks ini tidak menyimpang dari strukturnya karena tadi kita sudah mengurekan terlebih dahulu apa yang akan kita tuliskan di dalam struktur yang ada di bagian pengenalan isu itu kita tuliskan tentang apa kemudian di bagian pernyataan argumentasi atau rangkaian argumentasi itu kita akan menyampaikan tentang apa dan seterusnya pada paragraf pertama ini adalah kita mencoba untuk menyampaikan tentang pengenalan isu keresahan yang kita rasakan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita kaitannya dengan sampah kemudian yang kedua paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga ini berupa rangkaian argumen jadi kita menyampaikan pendapat namun pendapat itu kita tambahkan dengan fakta-fakta yang mendukung supaya pendapat yang kita sampaikan itu bisa diyakini oleh orang lain atau di benarkan oleh orang lain kemudian pada paragraf yang keempat ini berupa pernyataan ajakan marilah kita mulai dari lingkungan keluarga dan seterusnya ini adalah berupa struktur pernyataan ajakan dan pada paragraf yang terakhir oleh karena itu dan seterusnya ini masuk ke dalam struktur struktur berdasarkan struktur teks ini sudah memperhatikan struktur teks persuasi kemudian kalau kita lihat berdasarkan unsur kebahasaan secara umum bahwa teks persuasi itu adalah menggunakan kata yang menjadikan kita antara penulis dengan pembaca itu menyatakan sepakat oleh karenanya menggunakan kata ganti kita dan di sini kata ganti yang digunakan pun sudah sesuai contoh secara langsung saja di sini ada kata kita kemudian di bagian yang lain ini juga menggunakan kata kita dan seterusnya sehingga sesuai dengan hal ini maka kita dalam membuat teks persuasi itu kita tidak hanya mengutamakan kepada strukturnya saja memperhatikan kepada strukturnya saja tetapi kita juga harus memperhatikan unsur kebahasaan nah anak-anak nanti tolong dalam membuat teks persuasi kalian harus mendasarkan diri pada dua hal yaitu strukturnya dan juga unsur kebahasaannya sehingga nanti tidak asal membuat tapi kalian harus mencermati strukturnya itu apa saja lalu apa yang akan anda sampaikan di dalam masing-masing struktur itu dan juga harus mencermati unsur kebahasaan yang menjadi unsur kebahasaan di dalam teks persuasi nah untuk pertemuan kali ini bapak rasa sudah cukup dan jika kalian mengalami kesulitan kalian bisa mengirimkan pertanyaan itu bisa lewat komentar di bawah ataupun mengelalui whatsapp kirimkan kepada pak guru kemudian jangan lupa setelah mempelajari materi ini di bagian tugas individu itu nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan silahkan kalian kerjakan sesuai dengan pemahamanmu terhadap materi yang telah kalian pelajari demikian anak-anakku semuanya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati